Genderang perang terhadap organisasi radikal Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS digalang masyarakat internasional. Tidak kurang di Indonesia upaya antisipatif dilakukan komunitas intelijen melakukan pencegahan propaganda ISIS. Salah satunya digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang mengusulkan 26 situs website diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peblokiran sebagai antisipasi pemerintah menghindari terorisme global masuk ke tanah air. Terorisme global masuk lewat sosial media, melakukan penghasutan sekaligus propaganda. Sebelumnya BNPT memantau website sebelum diusulkan ke Menkominfo. BNPT juga mendapat pengaduan dari masyarakat. BNPT mengusulkan 26 website untuk diblokir. Sementara itu hingga kemarin, Kemenkominfo memblokir 19 situs. Jadi jelas dia membuat tulisannya yang menimbulkan anak timurnya rasa pemahaman sebelumnya mengajak jihad yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam barangka untuk membunuhkan keteroris. Ini kita cermin salah satu kriterianya. Kemudian juga yang menjelaskan, mengajak, mengajak, mengatakan, 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 mengatakan. Paham-paham, tahili, ya ini kan tidak boleh. meski memicu polemik pemblokiran situs dimaknai kalangan majelis ulama Indonesia sebagai dukungan asalkan media yang dimaksud benar-benar mengandung unsur radikalisme pemblokiran situs bernuansa radikal dinilai sepenuhnya wawenang pemerintah termasuk jika mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia MOI merasa kalau situs-situs itu memang berbahaya untuk perkembangan bangsa ini yaitu haknya Pemingko tapi saya dengar ada yang diblokir itu pada situs-situs tertentu Seperti bola salju, gelombang protes sejumlah media yang diblokir mengemuka Sejumlah perwakilan media meminta klarifikasi pemerintah terkait penutupan situs ini Penutupan situs secara sewenang dinilai mencederai demokratisasi yang ingin dibangun di Indonesia Jadi di dalam undang-undang itu kan dimungkinkan situs yang diblokir itu dimungkinkan untuk melakukan normalisasi istilahnya Nah jadi kami melakukan tindakan jalur formal Yellow Format untuk meminta hak kami bertanya apa alasan pemblokiran tersebut apa alasannya Hanya secara umum dikatakan bahwa itu melanggar pengaduan teroris kemudian melanggar pasal 28 ayat 2 undang-undang informasi dan transaksi ekonik kemudian itu juga mereka mendasarkan pada pengaduan yang mereka tiba-tiba Mungkin akan menjadi semacam buah simalakama ketika kebebasan berpendapat terhalang sistem yang bertentangan Di satu sisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE dinilai justru digunakan untuk mengkriminalisasi sosial media Pemerintah dituntut previsi undang-undang ITE yang dianggap bertentangan dengan kebebasan masyarakat dalam berpendapat Karena berdasarkan konstitusi setiap warga negara berhak menyampaikan ekspresi Sementara di sisi lain atas nama persoalan keamanan nasional isu ini menjadi krusial sekaligus tidak bisa ditawar Kalau mereka merasa bahwa situsnya menjadi korban ya harus gugat perdata Supaya jadi pelajaran buat pemerintah juga bahwa mereka gak boleh sewenang-wenang seperti ini Mau berapa jam ya kan konon kabarnya habis itu ada beberapa yang bisa diakses gitu Tentu perspektifnya BNPT ya kan berhak untuk curiga sama semua orang Tapi kan pemerintah tidak perlu sama dengan BNPT dalam hal ini Menko Minpo Itu dilihat-lihat dulu ada penyaringan Kalau BNPT ya memang kerjaannya Pencegahan paham ISIS di tanah air harus dilakukan cerdas dan terstruktur oleh berbagai kalangan Pemerintah didesak tidak terjebak dalam ketakutan dengan media Yang memang memberikan kabar mengikuti kaidah jurnalisti Jika memang ada rekomendasi dari sebuah badan atau laporan masyarakat untuk memblokir situs Maka Kominfo wajib mengkajinya terlebih dahulu dalam tahapan verifikasi objektif Tim Liputan Trans 7 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.